Pada Jumat 13 September 2024 pasukan Lebanon, Hizbullah membombardir Israel utara awalnya, warga masih sempat meremehkan tembakan roket tersebut. Warga Israel berteriak senang saat roket tersebut melesat dan ditangkal oleh roket Iron Dome, kemudian serangan roket Katiusa berhasil menembus Iron Dome dan akibatkan kebakaran dahsyat. Sesaat kemudian, warga pun kocar kacir disertai jeritan ketakutan dari penduduk Israel itu. Hizbullah diketahui menggunakan roket Katiusa buatan Rusia untuk menghantam pemukiman Israel. Imbas hal itu sekira 50 ribu warga mencari tempat perlindungan untuk menghindari serangan susulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!